Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Muhayyad Selamat hari Lebaran Minar Ajin Wafahizin Pak Imuh Ya sama-sama Pak Agus Buat masyarakat Pecinta Kelampasawit Indonesia Juga mohon maaf lahir badin Mungkin kita ini ada kesalahan Menyampaikan informasi Tapi ya gimana lagi tujuan kita Menyampaikan Sesuatu yang mungkin Bermanfaat kan Pak Imuh Ya betul Pak Agus Tujuan kita sebenarnya bukan untuk Gagak-gagakan Tapi kan kita untuk bagaimana sharing Kepada masyarakat sawit Indonesia Iya mudah-mudahan kan sawit Indonesia kan tetap Top nomor satu di dunia Yang harus kita Andalkan untuk negara tercinta Ini loh mas Kita juga punya tujuan mulia Bagus biar yang dianggapnya Karena punya petani sawit produktifitasnya rendah itu Biar diangsur-angsur Membaik dan Malah justru menyaingi Sebagian juga sudah menyaingi perusahaan swasta Oh iya mas Jadi ini mas Di saat ini Yang akan kita bahas Itu Lumayan menarik ini loh Pak Imuh Jadi Ini kan banyak petani yang Menanyakan Takut Pada kelapa sawitnya itu Pada Patah pelepah Atau bahasa jawanya Sengkleh itu loh Pak Imuh Iya Jadi Ini Sebenarnya Penyebab utamanya itu apa loh Pak Imuh Bagaimana Pak Imuh Jadi gini Pak Jadi Sengkleh pelepah ini Menjadi problem Terutama kan Kekhawatiran dari Masyarakat pecinta sawit Ini semua Jadi dapat merugikan Produksi Tapi pada dasarnya Ketika kita Antisipasi dengan baik Juga tidak akan Mengganggu produksi terlalu lama Kan gitu Iya Pak Patah sendiri Pak Jadi Itu trigger utamanya Adalah air Iya Kan gitu Hanya saja Variatifnya akan Berbeda Yang pertama adalah air Ketika musim kemarau Mungkin Keterjadi hari terpanjang Tidak hujan Lebih 21 hari Juga akan Menunjukkan Efek terhadap Sengkleh Yang keduanya Antara keseimbangan Hara Antara nitrogen Dengan kalium Juga Juga Memberikan efek Bagus Terutama Ketika Contohnya Pada areal-areal Yang dialiri Limbah cair Itu juga Akan terjadi Sengkleh Nah disitu Bukan penyebab Terutamanya air Tetapi justru Keseimbangan Hara Karena nitrogennya Terlalu banyak Dan Kaliumnya juga Kecil Mungkin Rasionya Lebih dari 3,5 Antara nitrogen Perkalium Di hara daunnya Pak Bus Itu juga akan Menimbulkan Sengkleh juga Pak Bus Iya jadi Jadi gini Pak Imu Ini sebelum Lari jauh Ke Keseimbangan Hara Jadi memang Saya pun Pernah dulu Di Daerah Sumatera Selatan Mendekati Lampung Juga Terjadi Sengkleh ini Jadi kan Itu karena Kemaruhnya Agak panjang Terus Mendadak Hujan Itu mungkin Tekanan turgor Berubah Mendadak Kan masih Terus langsung Pada Sengkleh Itu Intinya Kekeringan Gimana Betul Karena mekanismenya Sebenarnya Mau diproses Di proses Fisiologi Tanaman Kunci utama Adalah penyerapan Air Dalam Ini Pak Dari dalam Tanah Jadi Yang membawa Air Kedaun Itu kan Melalui Silem Ketika Air yang Dan hara pun Juga dibawa Melalui Air Juga Bagus Ke atas Dan ketika Laju Air Itu ke atas Karena Transpirasinya Terlalu tinggi Sedangkan Yang disedot Tidak ada Otomatis Yang Bapak Sampaikan lagi Kekuatan Di dalam tubuh Tanaman Itu kan Hampir 80% Air Jadi Ketika Itu berkurang Bagus Otomatis Kekuatan Daya Sangga Sangga Daya Kekuatannya Yang Air Memberi Kekuatan Tadi Langsung Melemah Akhirnya Tanaman Sendiri Kan Melung Tapi Gini Mas Bidang Saya Kan Ini Hama Penyakit Khususnya Penyakit Ganoderma Pak Imoh Jadi kan Kalau menurut saya Itu Pak Imoh Ini kan Sharing Sharing Kan Pak Imoh Jadi Kalau Sengkleh Kalau Menurut saya Itu Dibagi Dua Dulu Pak Imoh Tadi Yang Pak Imoh Tadi Kalau saya Mendiagnosis Karena Faktor Fisiologis Dan Sekaman Itu Karena Distribusinya Di Kebun Tersebut Pasti Seragam Dan Merata Hampir Semua Tanaman Sengkleh Semua Kan Gitu Itu Itu Dulu Berarti Faktor Itu Baru Kita Cari Tapi Kami Kalau Di Ganoderma Itu Ganoderma Juga Sengkleh Persis Sama Hanya Distribusinya Itu Berbeda Distribusinya Kan Spot Spot Satu Satu Ataupun Menggelombol Saja Yang Jelas Tidak Merata Dan Seragam Ada Yang Sebelahnya Itu Tidak Sengkleh Beberapa Satu Sengkleh Satu Sengkleh Itu Indikasinya Kalau Tidak Ganoderma Ya Rayap Atau Kena Petir Pun Juga Bisa Tapi Kalau Yang Fisiologis Merata Seragam Itu Pak Imo Kita Bahas Yang Cekaman Berarti Yang Pertama Tadi Kan Ini Karena Kekeringan Meskipun Ada Yang Tanya Dikasih Aplikasi Limbah Cair Juga Patas Sengkleh Juga Karena Kebanyakan Air N Terlalu Tinggi Juga Dengan Kalium Kalium Dan Kalsium Mungkin Mas I Kedua Kedua Kalsium Sendiri Ketika Kita Kasih Tolong Dengan Seimbang Juga Bisa Membantu Kekuatan Itu Kalsium Sendiri Seperti Hanya Di Manusia Juga Dikuatkan Untuk Menguatkan Juga Kemudian Kemudian Mas Berarti Clear Kita Mengenai Masalah Kekeringan Dan Keseimbangan Hara Kaitannya Kemudian Yang Kedua Kejadian Itu Kami Juga Pernah Menemukan Bahwa Patah Pelepas Terjadi Di Umur 9 Tahun Ke Atas Mas Imu Beberapa Penelitian Dari Hasil Beberapa Wartapun Jurnal Kalau Di PPKS Sudah Juga Ada Tulisan Kejadian Di Atas 10 Tahun Hal Ini Tanaman Pada Saat Umur 10 Tahun Itu Tanaman Menginjak Usia Remaja Ibarat Daun Ketika Seperti Hal Konten Yang Disampaikan Kemarin Pak Dokter Edi Supriyanto Bawasanya Kan Ada Yang Namanya Pelepah Pendek Pelepah Panjang Jadi Yang Pelepah Panjang Dia Pasti Lebih Sensitif Di 10 Tahun Kenapa Karena Dia Lebar Daun Panjang Otomatis Kemampuan Yang Ini Yang Bobotnya Itu Biasanya Sekitar 6-9 Kilo Setiap Satu Pelepah Ketika Yang 9 Kilo Otomatis Bobotnya Benar Bagus Ketika Air Yang Bapak Aku Sampaikan Tadi Transport Air Itu Terhambat Otomatis Bobot Itu Tidak Mampu Menyangkanya Jadi Itu Usia-usia Pertumbuhan Optimal Sehingga Pasti Tite Terpanjang Dari Pelepah Itu Sendiri Pas Usia 9 Tahun Iya Berarti Ini Faktor Umur Itu Kaitannya Dengan Varitas Juga Ini Kan Saling Mengkait Kan Pak Imo Iya Iya Varitas Umurnya 9 Tahun Ke Atas Tapi Dengan Varitas Ada Lagi Ini Pak Imo Biar Jelas Ini Pasalah Diskisi Kita Patah Pelepah Ini Jadi Ada Juga Ini Kami Pernah Menemukan Juga Pak Imo Hutan Itu Nyata Perbandingan Satu Blok Dengan Blok Lain Varitas Yang Berbeda Kejadian Sangat Signifikan Berbeda Dari Segi Varitas Itu Tadi Yang Kita Ceritakan Tadi Itu Pak Imo Kemudian Gini Banyak Juga Kami Temukan Varitas Varitas Yang Produksinya Tinggi Dapat Dikatakan Sangat Tinggi Itu Pada Peridu Berikutnya Duga Mengalami Sengkleh Loh Pak Imo Apa Ada Faktor Kelalahan Fisiologis Atau Gimana Itu Penjelasannya Pasti Pak Agus Jadi Kan Yang Namanya Produksi Tinggi Otomatis Hara Yang Terangkut Panen Itu Kalian Nomor Satu Agus Jadi Perlu Diingat Jadi Bapak Ibu Sekalian Pecinta Sawit Dalam Satu ton TBS Itu Hara Yang Terangkut Panen Untuk Urea Itu 6,3 Kilo Sedangkan Kalium 7,2 Jadi Jadi Otomatis Setiap Panen Pasti Akan Terangkut Setiap Bapak Hasilkan Satu ton 7,2 Hilang Pak Agus Kan Gitu Dan Otomatis Misalkan Produksi Tinggi Itu Bisa Nyampe 3 Ton Perbulan Pak Agus Jadi Misalkan 7,2 Dikalikan 3 Ton Itu Kan Udah Hampir 21 Kilo Dalam Bentuk KCL Sedangkan Bapak Ibu Sekalian Pasti Memberi Pupuk Itu Berdasarkan Sebenarnya Kalau Seimbang Langsung Diberikan Pada Bulan Itu Juga Akan Mengurangi Kejadian Ini Tapi Ketika Terlambat Memberikan Pupuk Kalium Otomatis Juga Akan Merangsang Juga Menterjadinya Sengkleh Karena Ketersediaan Hara Di Dalam Piringan Pohon Itu Semakin Berkurang Pak Mas Jawaban Ini Baru Dapat Sekarang Ini Mas Kenapa Semoga Bermanfaat Mas Jadi Ini Maksudnya Gini Ini Kami Pernah Menemukan Bahwa Waktu Itu Kami Ditanya Mengenai Masalah Ini Jadi Kebun Itu Terjadi Sengkleh Semua Memang Produksinya Tinggi Sekali Dan Itu Tidak Bisa Menghindari Itu Karena Rekomendasi Pemumpukannya Berubah Katanya Padahal Yang Dulu Tidak Jadi Artinya Rekomendasi Pemumpukannya Berubah Bisa Mengakibatkan Patah Pelepas Atau Sengleh Itu Tadi Mas Imo Karena Yang Terjadi Saat Pergantian Itu Adalah Keseimbangan Hara Ataupun Hara Yang Diberikan Seperti Itu Makanya Jawaban Ini Nyambung Dengan Waktu Yang Saya Temukan Dulu Mas Terjadi Patah Pelepas Setelah Rekomendasi Pemumpukannya Berubah Itu Maksudnya Mas Bisa Jadi Ketika Mengubah Urutan Pemubukan Seperti Yang Kita Sampaikan Sebelumnya Itu Juga Akan Mengganggu Seimbangan Ketersediaan Hara Yang Ada Di Dalam Tanah Karena Seringkali Kita Mengabaikan Antara Kesehatan Tanah Ataupun Keseimbangan Di Dalam Tanah Dengan Persediaan Biaya Budget Yang Kita Punyai Harapannya Ketika Bapak Ibu Sekalian Mengelola Kelapa Sawit Makanya Kupuk Itu Merupakan Modal Kunci Utama Walaupun Mungkin Biaya Dibandingkan Dalam Satu Tahun Itu 60% Dari Total Biaya Kulturnis Itu Sendiri Mas Ini Mungkin Yang Terakhir Tadi Kita Bahas Patah Pelepah Tadi Ini Ada Pertanyaan Lagi Pertanyaannya Begini Mas Patah Pelepah Kok Punya Saya Terjadi Di Kebun Tanahnya Tanah Pasiran Apa Betul Itu Mas Jadi Kalau Bapak Ibu Sekalian Yang Kami Hormati Jadi Untuk Sensitivitas Yang Selanjutnya Itu Kenapa Yang Sengkle Terjadinya Itu Di Pasir Duluan Dibanding Dengan Tanah Lihat Atau Lempuk Lihat Itu Karena Apa Sebenarnya Saya Sampaikan Di Awal Tadi Trigger Utama Itu Adalah Air Jadi Ketika Arealnya Berpasir Otomatis Daya Ikat Terhadap Artikel Air Sangat Rendah Pasir Sendiri Otomatis Kemudian Daya Areal Seperti Itu Evabular Trans Evabular Transinya Kan Juga Tinggi Di Daerah Pasir Otomatis Kan Banyak Menguap Nah Makanya Tindakan Antisipatif Pada Bapak Ibu Sekalian Yang Menanam Di Pasir Bapak Harus Menjaga Bagaimana Ketersediaan Bulma Lunak Yang Berada Di Luar Piringan Pohon Terus Penyusunan Pelepah Menjadi Kota Punci Utama Dalam Mengurangi Kejadian Sengkleh Karena Apa Itu Menjaga Kelembapan Di Tanah Sehingga Air Itu Banyak Tersedia Di Piringan Pohon Sehingga Ketersediaan Air Itu Jadi Bisa Tersedia Dan Tidak Menjadi Faktor Penghampat Penyerapan Air Ke Daun Mas Imo Terakhir Sekarang Solusinya Berarti Solusinya Kira-kira Begini Untuk Di Darah Yang Sudah Tahu Mereka Sering Terjadi Agak Kekeringan Antisipasi Pengawetan Tanah Dan Air Itu Tadi Terus Rekomendasi Pemupukannya Juga Betul Untuk Antisipasi Itu Tadi Kemudian Ya Itu Nanti Sudah Memperbaiki Struktur Tanah Dan Sebagainya Sehingga Mudah-mudahan Patah Pelepah Bisa Dikurangi Atau Dihindari Dan Kalau Tidak Bisa Telepon Ke Kita Ini Mas Imo Mas Terima Kasih Sekali Hari Ini Mengenai Patah Pelepah Maturnuun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Berokatuh Berokatuh Berokatuh